Yaitu bapak anak Peggy Bapak Peggy ke bapak kandung Oh bapak kandung Ketemu juga sekali lagi saya tegaskan Saya bukan mau melindungi yang salah Ya kan Tetapi saya ingin dapat penjelasan yang sebenar-benarnya Sehingga membantu Siapapun yang berkepenting yang terbantu Membantu masyarakat dapat informasi yang jelas Setelah tinggalin kan Peggy masih SD Kelas berapa tuh? Selimahan Setelah itu ketemu sama bapak lagi kapan Peggynya? Ya sering Oh sering dilihat Terus ketemu sama bapak lagi Kan dia kan sekolah UT tuh Sampai sama TSMP Sampai terbuka Dia belajar kerja Belajar kerja sama siapa? Sama bapak Jadi dibawa oleh bapak? Bawa disitu saya ke Cirebon pulang Oh bapak ke Cirebon Ada kerjaan di Cirebon Ada kerjaan di Cirebon Bawa kerja Itu anak tuh Oh Peggynya dia kerja Umur berapa dia belajar kerja bangunan? Umur sekitar Itu aja lulusan SMP aja SMP sekitar 15 tahun 15 tahunan ada Jadi ini Laden Iya laden Laden kuli bangunan Jadi laden kuli bangunan Bangunan Ayo belajar kerja Nyari duit Akhirnya dari kuli itu Peggy bisa sekolahin adik Nah kemudian Makin besar kan Peggynya Makin besar Makin pintar usahanya Alhamdulillah Apis dari Cirebon sering dibawa ke Bandung Ke Bandung Sejak tahun berapa Peggy mulai belajar kuli bangunan di Bandung? Kuli bangunan di Bandung mah 2013an 2014an 2013an Masih jadi laden? Masih jadi laden Bapak tukang Kerjain proyek apa? Perumahan Oh bikin rumah Di CP nya siapa? PT nya siapa? Gak ada CP rumah pribadi Oh pokoknya ada yang nyuruh Bangun Saya panggil Peggy Nyuruh bangun Nyuruh bangun Nyuruh bangun Nah kemudian Terus itu bertahun-tahun? Bertahun-tahun Itu Bapak tinggal di mana? Waktu itu Waktu ke Bandung mah tinggal di Braga Pak Ji Tinggal di Braga Ngontrak? Ngontrak juga iya Asal mulanya kerja di Bandung Selama kerja di Bapak Dia baik? Baik Alhamdulillah nurut Anaknya nurut pendiam Pak Ji Bener gak gak merokok? Enggak Bener gak minum kopi? Enggak minum kopi Enggak minum minuman Pernah kelihatan minum cium gak? Enggak Enggak pernah Pak Ji Enggak pernah Pak Ji Buah sajang? Enggak Enggak pernah Pake motor brong? Enggak pernah Pernah cerita ke Bapak Dia seneng sama perempuan? Enggak Enggak pernah Pak Ji Walau dia suruh Saya pernah jodohin Dia enggak mau Enggak mau Pak Allah Dijodohin sama siapa? Sama saya itu Pernah dia selama-selama cewek gitu Tapi enggak mau Dia enggak mau Oh dia enggak mau? Iya Enggak mau Pak Menyekolahin adiknya Iya itu tujuannya Sekarang kita cerita nih Tahun 2016 Peggy disini juga? Disini Pak Bulan Agustus Bulan Agustus disini Sebulan? Sebulan Itu berapa bulan tuh? Juni, Juli, Agustus misalnya Tiga bulan itu Sampai September Iya disini tuh sampai Ngebangun rumah tuh 4 bulan 4 bulan Pak Ji Nah gampang Waktu itu bulan Agustus Ngebangun rumah siapa? Pak Agus Pak Agus Dirancam Anyar itu Bapak tahu rumahnya Pak Agus Alamatnya tahu Orangnya masih ada enggak? Masih ada Masih ada Waktu itu ngebangun rumah disitu Nah Sekarang tanya lagi Pas tanggal 27 Agustus Yang ada peristiwa Pembunuhan lah ya Bahkan dengan pemerkosaan Kalau tuduhannya Itu di Cirebon Peggy posisi di mana? Di proyek Pak Ji Ada di proyek Ngumpul sama anak-anak Ngumpul sama anak-anak Di mes Saksinya banyak nih Banyak Pak Ji Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton